Halo, jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Ini masih dengan background Arista Group. Kalau tadi kita bincang-bincang dengan Mas Deden, Deden Ritmansah. Kali ini kita dengan Mas Dimas Hindro Purnomo. Kebetulan Mas Dimas ini alumni Akademi Akuntansi KPN yang sekarang gabung dengan Arista Group. Ini mumpung hadir ke Jogja, merekut adik-adik kelasnya. Kita perlu ngobrol, mumpung ketemu Mas Dimas. Mas Dimas, alumni AIKPN tahun berapa? Tahun 2005. 2005? Oke, habis itu terus kemana saja Mas Dimas? Maksud saya kerjanya? Kerjanya langsung ke Arista. Langsung Arista? Saat itu? Oke, jadi rekrutmennya berarti di AIKPN juga? Di AIKPN juga. Tahun berapa itu gabung? Tahun 2011. Oh, 2011 gabung. Jadi sampai sekarang dua ya, sepuluh tahunan ya? Sudah sepuluh tahunan. Sudah sepuluh tahunan, gimana kelasan ya? Sebenarnya gini Pak, kalau di AIKPN ya benar-benar semua ilmu, semua pelajaran itu bisa kita aplikasikan. Dan ini di Arista juga, karena berkaitan dengan akutansi, dengan administrasi, pembelajaran sistem informasi akutansi juga, leadership segala macam, harus dikuasai. Nah, kebetulan semuanya masukin kategori di Arista nih Pak, masukin kategori cara pembelajarannya, itu yang kita pelajari selama di AIKPN itu kita bisa... Semuanya masuk gitulah ya. Kalau ada hal-hal yang baru di Arista Group, gampanglah adaptasi ya. Langsung Pak, adaptasi gampang, Pak, karena kebetulan teman-teman kita akan terjadi banyak di Arista Group, mayoritas lulusan akan di akutansi. Lulusan AIKPN ya. Antara-lata hampir 70-80 persen. Iya, tadi Mas Deden bilang 70-80 persen lulusan AIKPN luar biasa. Secara mental, secara ini juga mereka juga siap, secara mental leadership kan kita berkaitan di Arista ini kebetulan di koordinator administrasi ini kan junior supervisor ya Pak, yang banyak jadi yang mempunyai di wali leadership juga. Nah, kebetulan untuk lulusan akutansi, akademi akutansi ini, kemudian, maaf, 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 maaf. Ya, kalau pesan kami dari kampus ya kalian semua harus kompak, ya untuk bersama-sama ya ini membesarkan perusahaan di mana kalian bergabung di Arista Group. Ini ngomong-ngomong sudah pernah ditugaskan di mana saja. Tadi saya dengar dari Mas Deden kan, Arista Group kan punya cabang di hampir seluruh kota di Indonesia gitu kan ya. Kalau saya sendiri masih di wilayah area Jawa, Jawa pertama di Bogor pernah, di Karawang, terus di Cirebon, di Jogja pernah, di Pulau Harto Tegal, kemudian balik lagi ke Cirebon. Akhirnya terakhir sekarang direkuti untuk penempatan di Jakarta. Di Jakarta, kembali ke Jakarta ya. Kayak lagunya Kos Plus ya, kembali ke Jakarta. Di Jakarta sih itu lumayan luas juga Pak. Sekarang-rakaman kan kita juga di Spanso di beberapa daerah. Yang hebat, yang banyak gitu ya. Tapi saya yakin kok pertumbuhan Arista ke depan akan sangat bagus, karena kan bisnis otomotis kan nggak ada hentinya. Mengikuti pertumbuhan, perkembangan ekonomi kan gitu ya. Ngomong yang lain nih, kembali ke masa lampau. Masa lampau itu kan mengesankan. Yang pahit-pahit kalau dikenang sekarang jadi manis. Semakin pahit, semakin manis kan gitu. Ini Mas Dimas ini dari mana? Aslinya. Aslinya, saya sama Kladen Pak. Oh Kladen, SMA-nya Kladen ya? SMA-nya Kladen Pak. SMA mana? Saya swasta Pak, di Fatma Widjaya Pak. Oh Fatma Widjaya ya, belakangnya SMA 1 ya? Betul, betul. Oke, oke. Sekali lagi selamat untuk Mas Dimas Hindro Purnomo. Yang saat ini telah bergabung dengan Arista Group bersama dengan kawan-kawan yang lain yang sangat banyak dari AYKPN. Ya harapan kami tim alumni AYKPN di Arista Group semuanya kompak bisa membuat besar atau membantu Arista Group menjadi bisnis yang besar. Kemudian ya, tadi sudah dipasuk oleh Mas Deden ya, lulusan AYKPN dikenal apa kegiatannya, integritasnya ya, dan seterusnya. Nah, tolong ini dijaga, nah nanti adik-adik kelas Mas Dimas yang hari ini direkrut, kemudian nanti akan gabung dengan Arista Group, minta tolong itu dibimbing. Yang nggak bener-nggak bener dibenerkan ya, yang mengkong-mengkong diluruskan. Diasah lagi ya, oke. Jadi, kembali sekali lagi, selamat Mas Dimas, semoga perjalanan ke depan lancar, sukses, ya, begitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya. Sambutan yang sangat terbiasa di NKPN, ya, NKPN ini, dengan memang kandusia dari kandidat calon karyawan juga bagian banyak. Nanti juga banyak, semoga nanti ke depannya jauh lebih baik. Ini, kalau kan aslinya Klaten, ya, mestinya sering bolak-balik ke Klaten, ya, kalau ke lewat Jogja, ya, mampir lagi bagus. Saya itu sering, Pak, jadi, apa betulan juga dapat jodoh, jodohnya di sini, Pak. Oh, gitu, jodohnya alunya AYKPN? Satu alas dulu, Pak. Ya, ya, itu tadi, ya, masa lalu itu penuh kenangan, yang pahit-pahit jadi manis, semakin pahit semakin manis, kan gitu. Oke, terima kasih, Mas Dimas, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sukses sekali lagi. Ya, ya, terima kasih, ya, kawan-kawan semuanya, atau siapapun yang menyaksikan ini, perjumpaan kami ini, sesama alumni, saya juga alumni soalnya. Oke, terima kasih, Mas Dimas. 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 Terima kasih, Mas Dimas.